Ya, selamat malam teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Brando. Di Brando Chillin' Games ya. Dan kali ini adalah sesi reaction lagi teman-teman ya. Ada sebuah video menarik yang tiba-tiba pop-up muncul di Brando channel utamaku, Wino Basudara. Dan itu rupanya video dari Abang Eno Bening teman-teman ya. Salah satu legend lah, pionir lah, pionir youtuber di Indonesia. Dan videonya ada muka gue ya, di thumbnailnya ada muka gue ya teman-teman. Cukup menarik teman-teman ya. Nih ada muka gue, ada muka isospit, ada muka yang cewek itu pokimen teman-teman ya. Oke, jadi disini kita memutuskan buat mereak, gue memutuskan buat mereak teman-teman. Gue penasaran videonya seperti apa guys ya. Dan dari topik atau tajuk yang dipilih juga cukup membuat gue penasaran ya. Live streamer versus kerja kantor. Kata siapa jadi streamer itu gampang. Oke, menarik menarik ya teman-teman ya. Karena sekarang ini gue streamer, tapi gue juga pernah kerja kantor. Sebenernya gak literally kantor. Sebenernya gue kerja kasar ya, gue kerja sebagai waiter teman-teman ya. Tapi kan tetap itu di sebuah korporat yang birokrasinya jelas juga. Jadi tanpa berlama-lama guys, langsung aja kita lihat teman-teman ya. Sebentar, ini udah live belum sih? Are we live? Oke, we live ya guys ya. Kata siapa jadi streamer itu gampang by N.O.Bening? Kita reak bareng-bareng teman-teman. Ini channel kedua kan guys? Kita lihat ya guys ya. Kalian ada yang kerja kantor juga gak sih? Atau kalian ada yang mau merintis sebagai streamer? Kita subscribe dulu guys ya. Nah, original video juga udah gue taruh di link teman-teman. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Kita cek ya, kita cek ya, kita cek ya teman-teman ya. Kita cek ya. Kita cek lah sekarang tanpa berlama-lama guys. Penasaran gue nih. Mobil pemikiran cek ya teman-teman! Mobil pemikiran cek ya! Ntar, iklan dulu, iklan dulu guys. Aku bang kantoran. Mantap. Aku mau menolak kepercayaan ini. Live streamer. Oke, oke, oke. Kita fullscreen dulu. Dan kita lihat bersama. Let's go. Live streamer. Orang yang suka ngomong depan kamera dan bisa mendapatkan uang. Jadi baru-baru ini lagi banyak perdebatan di internet tentang pekerjaan ini. Banyak yang bilang kalau pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang gampang terus bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau pekerjaan ini susah banget. Nah lo, nah lo yang bener yang mana nih? Hmm. Gampang atau susah? Jadi baru-baru ini salah satu streamer top tier yang cukup sangat terkenal di dunia yaitu Hasan. Itu membuat sebuah pernyataan yang cukup mengembarkan internet. Ngomong apa dia? Dia ngomong kayak gini. Kurang lebih dia ngomong. Cukup mengembarkan internet. Ngomong apa dia? Dia ngomong kayak gini. Kurang lebih dia ngomong ya pekerjaan selain streaming itu, real job itu tuh bener-bener bisa ya melelahkan dan lain-lainnya. Tapi gak ada pekerjaan yang lebih susah daripada menjadi streamer. Karena itu ngesak apa ya? Ngedot jiwa lu ketika lu melakukannya non-stop secara 9 jam lebih. Menarik ya, menarik ya teman-teman ya. Oke lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya. Saja orang-orang yang menonton klip ini termasuk kamu dan gue itu akan menganggap bahwa ini menjadi sebuah statement yang bilang bahwa streaming lebih susah daripada kerja biasa. Tapi sebelum kita bahas apakah benar memang streaming lebih susah daripada kerjaan lainnya, Hasan punya perspektif lain terhadap klipnya yang diambil orang yang katanya diambil out of context. It is wild. How this completely out of context clip? Eh yang diambil out of context tuh maksudnya apa guys ya? Yang maksudnya apa sih di dunia klip, dunia clipper tuh yang diambil out of context tuh apa sih guys? Maksudnya guys, sorry gue pause dulu sebentar disitu ya. Maksudnya apa ya? Yang diambil di klip out of context atau apalah itu? Oh di klip tanpa ini kali ya? Apa maksudnya dipotong-potong, dipotong-potong, dipotong-potong. Jadi ini guys ya, ambigu. Tidak selalu artinya seperti yang di klip. Padahal mungkin ada sebelumnya, padahal mungkin ada selanjutnya gitu ya. Oke paham, paham, paham. Made its way to Twitter so fast. I was talking about how much a 9 hour stream. Itu guys ya gara-gara out of context itu jadi goreng-menggoreng, tubir-mentubir, fitna-memfitna guys ya. It's a way at my social battery and how I... And how I cannot socialize after. Comparing it to my sales job before, I recognize how fortunate I am every day. Jadi menurut dia, banyak orang salah nangkep omongan dia. Gue pribadi Kak Hasan agak kurang bisa melihat dia sebagai sosok yang cukup bisa dijadikan panutan gitu ya. Karena emang suka bikin banyak statement yang aneh-aneh dan suka kontradiktif gitu sama apa yang dia percaya. Jadi dia kayak raya banget, suka nunjukin luxury life, tapi dia abang-abangan kiri. Itu aja menurut gue udah agak garuk kepala sih. Tapi silahkan kalian yang nilai sendiri tentang Hasan ini dan silahkan komen di bawah pendapat kalian. Jadi streaming itu susah apa enggak? Jawabannya, iya. Oke, kalau lu gak nonton sampai habis pasti lu marah. Tapi kalau lu nonton sampai habis pasti lu ngerti. Pertama, pertanyaan ini luas banget dan bahkan bisa kita lawan lagi pake pertanyaan. Emang live streaming itu atau streamer itu sebuah pekerjaan? Maka kita harus berdamai dulu dengan bilang iya, anggaplah streaming itu sebuah pekerjaan. Kalau enggak ini video bakal satu jam sendiri, 3SK ini ngebahas apa itu pekerjaan dulu. Jadi kita paksakan dulu sama untuk sepakat dulu bahwa streaming itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, apakah streaming itu susah? Iya susah. Apakah lebih susah daripada pekerjaan yang lain? Pekerjaan apa dulu? Maka gue akan bandingin dengan pekerjaan pegawai. Pegawai lah, pegawai swasta gitu ya. Yang kerja dari 9 to 5 gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Karena kalau kalian udah dewasa dan kalian udah masuk ke banyak dunia. Gue pegawai swasta gitu. Kalian tau pasti ada pekerjaan yang dibuat-buat namanya gitu. Assistant of apa segala macem. Gak tau itu titipan siapa gitu ya. Kerjaannya cuman dateng rapat, cantin rapat, terus keluar gaji 20 juta. Ada. Kalau kalian yang gak tau ya gue kasih tau itu ada ya kayak gitu ya. Kalau dibandingin sama itu ya enakan dia lah. Tapi kan berat banget. Ntar ekspetasi orang tua, ekspetasi keluarga besar segala macem. Alah! Makanya bandinginnya sama pegawai swasta yang real. Kerjaan pegawai 9 to 5. Yes, gue akan bilang streaming tetep susah. Kalau yang streaming itu orang-orang baru. Lo belum pernah punya karir di sosial media. Lo gak pernah bikin konten sebelumnya. Lo bener-bener mulai dari nol. Lo gak pernah masuk era youtuber nge-vlogging. Era fitgram-fitgraman. Era fine. Era becandaan jomblo. Tiba-tiba lo milih untuk live streaming. Dan lo anggap live streaming seperti pekerjaan. Dan lo mengerjakannya 8 jam gitu. Misalnya kayak 9 to 5. Itu pekerjaan yang susah. Yes, gampang. Tinggal duduk. Nyalain kamera. Nyalain internet. Setup lo masukin semuanya. Terus lo main game. Itu susah. Kenapa? Karena penghasilan lo belum tentu sebanyak gue yang melakukan live streaming. Mungkin kalau contohnya end opening. Lo pada gak rela gitu. Lo kan contohnya gak sukses. Fine. Kalau gitu windah. Kobo. Atau streamer-streamer yang udah top tier lainnya. 8 jam mereka live streaming. Sama 8 jam orang baru live streaming. Itu beda penghasilannya. Tentu kalau lo bandingkan penghasilan mereka sama penghasilan lo. Lo pasti bakal kayak. Ya ini job susah banget. Karena apa yang lo lakuin selama 8 jam. Main game. Track-track depan webcam. Dan lain-lain. Itu hanya menghasilkan 1 dolar, 2 dolar. Oh iya. Kalian pikir selama ini kalau kalian live stream. Langsung auto dapet duit. Langsung auto dapet saweran. Langsung auto dapet sponsor segala macem. Enggak. Nol. Zero. Belum lagi kalau adsense-nya belum nyala. Lebih zero lagi. Adsense-nya nyala. Ya paling dapet 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar. Belum kalau dolar kuning. Ya cuma dapet 1 dolar. Musiknya kena copyright. Dolarnya coret. Gak dapet apa-apa. Susah buat yang baru mulai. Udah modal komputer. Modal internet kenceng. Modal gak cuman webcam. Mungkin pake DSLR kayak gini. Tambah lampu 2. Beli gamenya. Helldrivers berapa tuh sekarang? Ratusan ribu. Top up Genshin dan lain-lain. Oh iya. Lo susah. Ya jelas lebih menghasilkan kerja biasa. Jadi pegawai 9 to 5. Lo kerja bla 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 bla, lo digaji. Apalagi streaming untuk yang baru mulai. Atau yang sudah baru mulai tapi belum naik-naik angkanya. Dan kalau itu lo anggap pekerjaan. Wah lo. Kesian. That's why context matter. That's why menurut gue streaming susah. Bagi mereka yang baru mulai atau yang belum dapet angka pecahnya gitu. Angka yang berasa. Oh akhirnya gue bisa berpenghasilan live streaming. Kan bisa disawer bang. Kan bisa ada orang baik yang ngasih 1 juta, 2 juta. Kalau ada. Mungkin ada sekali iseng. Sultan dateng. Habis itu apa? Siapa yang bisa jamin kalau saweran lo streaming hari ini. Itu sama banyaknya dengan saweran lo streaming besok. Total bulan ini sama dengan bulan depan. AdSense juga gitu loh. Belum tentu sama. Itulah realita yang pengen gue kasih buat lo. Lo pada yang mau nganggap kalau streaming itu gampang. Streaming itu mudah. Streaming itu tinggal duduk dan main game. Yes. Itu susah buat lo yang baru mulai. Tapi di level gue yang sekarang. Di level gue yang streaming tiap malam. Ketika gue bisa mendapatkan AdSense yang segitu samanya. Saweran yang segitu samanya. Dan gue tinggal melakukan duduk. Main game. Terus ngatah-ngatahin subscriber gue sendiri. Kalau kalian suka ikutin live streaming gue di channel ini. Dan kalau gue anggap. Emang Bang Eno ngatah-ngatahin viewer sendiri guys? Emang iya guys? Gue penasaran. Gue sempet liat. Tapi gue gak nonton-nonton banyak. Oh iya ya? Oh iya iya iya. Iya kayak lu mana ada guys? Gue mana ada ngatah-ngatahin viewer gue sendiri kocak. Jokes kali guys. Jokes. Oke oke. Lanjut 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 lanjut. Anggap itu pekerjaan. Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat-sangat. Sekarang ada Kinder Creamy. Dibari. Kinder Joy. Dibuka. Di sedok. Kita nonton Kinder Joy dulu guys ya. Lain rice crispy. Lembutnya krim susu. Dan coklat yang yummy. Kinder Joy. Bikin semua ceria. Kinder Creamy. Kinder Joy angin. Wih. Si tuber bro. Gampang. Oh jelas lah pekerjaan biasa. Sampai mana? Gue jadi ke skip. Gara-gara Kinder Joy kan? Sangat-sangat. Sangat gampang. Oh jelas lah pekerjaan biasa. Real job gitu. Pegawai 9 to 5 itu lebih berat. Pagi-pagi musuh siap-siap. Menghadapi macet Jakarta. Menghadapi dasek-dasekan di kereta. Pulang-pulang siap-siap macet. Terus sampai kantor basah-basah lepek. Belum ganti baju. Udah dimarahin bos. Temen kerja lu pada beban. Pada gak tau diri. Pada minta lu yang ngerjain. Senior lu pada gak support. Malah jadiin lu orang yang ngerjain-kerjaan mereka. Gajiannya telat. Gak dapet bonus. Dapet potongan karena telat. Wah itu jelas. Ketika streaming udah lebih menghasilkan. Lebih enak streaming. Tinggal duduk main game. Anggep lu hoki banget. Lu dapet tempat kerja terbaik sebagai pegawai. Sebagai 9 to 5. Kebetulan jalannya gak macet. Jadi naik motor, naik mobil. Ya macet-macet dikit lah. Keretanya gak sempit-sempit amat. Diri longgar. Tapi kadang juga bisa dapet duduk. Bisa nafas gitu. Lu hoki banget. Lu dapet suasana kantor. Environment kantor. Yang gak toxic. Yang gak aneh. Temen-temen lu pada support. Pada saling backup. Dapet senior yang rela bantuin. Yang rela gantiin lu. Yang rela bantuin lu. Gak nyusahin lu. Bosnya pengertian. Bosnya paham. Bosnya manusiawi. Bosnya gak mau marah-marah yang gak jelas. Bosnya bener-bener ngebantuin lu. Gajian gak telat. Bisa dapet bonus. Kalau sesuai achievement dan lain-lain. Gue akan masih bilang. Streaming jauh lebih mudah. Apakah streaming segampang itu? Gak juga. Pertama tadi paling parahnya. Modalnya gitu loh. Entry barirnya aja lu udah mesti punya banyak hal yang gak murah gitu. Kecuali orang tua lu banyak duit dan mau modalin lu. Kedua. Lu mesti ngerti banyak hal. Lu mesti ngerti teknis dan lain-lain. Ketiga. Ya itu tadi lu bisa nemu ke angka gacornya gitu. Angka yang bener-bener ngebuat lu bisa menghasilkan gitu. Kalau penontonnya 10-20 yang donate 1000-2000. Ya menurut gue mending lu kerja 9-2-5. Belum nanti penonton lu suka menjatuhkan lu. Suka berharap lu ngaco. Suka berharap lu blunder. Atau kalau gak blunder kayak gue nih bikin video kayak gini. Nanti diambil sebagian part. Terus ditaruh di Twitter yang centang biru atau gimana. Terus abis itu dikasih out of context. Somehow that part I relate ya. Banyak viewer yang menunggu dirumputan untuk menunggu ya kita. Kreator blunder. Somehow that part I relate. Terus jadi masalah gitu. Padahal kita ngomongnya beda. Ya ada aja pasti susahnya. Tapi menurut gue tetap lebih susah bekerja 9-5. Untuk konteks lagi buat kalian yang masih belum tau. Gue itu bukan streamer doang. Bukan konten kreator doang. Gue juga pekerja 9-2-5. Gue juga pegawai. Duit gue lebih besar tentu dari bekerja daripada dari streaming ya. Karena mungkin lu bisa bilang. Alah kangkain opening kecil dan lain-lain blablabla. Ya iya karena gue fokus ke duit 9-2-5 gue. Apakah disini gak dapet duit? Dapet. Tapi gedean yang 9-2-5. Gedean yang. Sekarang udah gak untuk 9-2-5 lagi sih. Maksudnya poinnya adalah ya. Gak bekerja sebagai konten kreator kayak gini. Tapi bekerja buat orang lain. Oh ya kalau lu kerja di kantor kan lu ada jam masuk ya gitu. Streaming ya lu gak kemana-mana. Lu disini. Ya kan lu gak pergi jalan keluar gitu. Beda sama waktu gue in real life ke Tokyo gitu. Ya ini kan lu di rumah udah gitu. Lu bisa pake baju apapun yang lu mau. Lu bisa berhenti kapanpun. Gak ada yang marahin gitu. Kalau lu gak ada kontrak atau apa. Lu bisa. Aduh lagi gamut. Gue matiin lah. Matiin aja gitu. Kerja 9-2-5 bilang. Alah gamut bos gue pulang ya. Kagak bisa anjir. Dikebugin lu sama satu kantor. So again. In conclusion. Tergantung semua jawabannya. Dari perspektif mana. Dari yang posisi bagaimana. Bandinginnya dengan streamer siapa. Ke pekerja yang bagaimana. Tapi gue tadi berusaha untuk memberikan gambaran general. Apa sih sebenarnya streaming itu. Dunia streaming. Apakah sebahagia itu. Apakah sesusah itu. Dan gue yang juga kerja 9-2-5. Dan gue akan kasih tau kalian ya. Yang gak susah-susah juga. Yang gak gampang-gampang juga. Tergantung lagi lu dapet kantor yang dimana. Tapi menurut gue singkatnya. Pekerjaan 9-2-5. Jauh lebih susah jelas. Daripada menjadi seorang streamer. Tapi bukan berarti. Sekarang lu resign dari kantor lu. Lu pilih untuk jadi streamer. Lu bisa. Gak usah jauh-jauh kokobol ke Winda deh. Se-no bening. Bukannya sombong. Tapi emang ini angka berbicara. Lu bisa ngelewatin gue bagus. Syukur buat lu. Tapi ketika lu mau ngerasain duitnya gitu. Ya lu lewatin dulu barir-barirnya. Gitu loh. Dan itu gak langsung lu dapet. Ketika lu langsung mulai tombol record. Enggak. Dan good lah kalau lu mau coba itu. Atau ya kalau mau gampang. Atau mau belajar. Ya lu bisa bayar konsultasi ke social media strategis. Gue salah satunya. Tuh kan jadi promo gue. Gue dapet perspektif baru. Dan kalau kalian ada kritik. Atau kalian ada masukan. Atau kalian bilang. Enggak bang gak kayak gitu. Oh silahkan banget kalian. Comment di bawah. Ceritain pertama kali kalian live streaming kayak gimana. I like to hear. Gue mau dapet perspektif lain dari kalian. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini. Dan konten-konten kayak gini. Jangan lupa support gue dengan sesimple. Klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu. Kalian bisa klik tombol join atau gabung. Sehingga kalian menjadi membership dari channel ini. Dan mendapatkan banyak perks. Yes. Gue live streaming mendapatkan keuntungan. Dan gak hanya dari donasi. Ada juga dari AdSense. Dan ada juga dari sponsor. Dan gue tidak dapet itu di hari pertama gue live stream. Di bulan pertama gue live stream. Atau di tahun pertama gue live stream. Dan ingat end opening ini punya nama. Ya mesti gue akuin gue udah punya nama. Sebelum gue jadi seorang streamer. Gue udah ada di feedgram. Gue udah di vine. Gue udah di youtube dari kapan tau. Dan lain-lain. Jadi gue bisa dapet penonton dengan mudah gitu. Yang udah biasa nontonin gue. Tinggal nonton live streaming gue. Lu yang belum pernah ada rekam jejak digital dan lain-lain. Jelas akan lebih susah. Dan ya good luck. Ya makanya saran gue sih lo konsultasi minimal sama social media strategist. Nomor manager gue di deskripsi lo cari aja lo WA. Gratis sama berbayar bang? Ya menurut lo aja. Tapi sebenernya lo bisa dapetin konsultasi gue gratis. Kalau lo dateng ke sesi live streaming gue pas gue lagi ngomongin social media. Seriusan. Free. Itu aja seputar internet untuk kali ini. Semoga gak ada di klip. Omongan gue terus ditaruh di out of context-in. Dan jadi masalah. Tai sih. Sumpah. Lo yang salah tangkep. Lo yang ngajak-ngajak orang. Itu aja seputar internet untuk hari ini. Gue ngembating pamit turun diri dan untuk kita semua. Stay Clean and South. Live streamer. Orang yang suka ngomong. Bentar. Bentar. Menarik ya. Menarik. Menarik. Beliau ini membela dirinya sendiri. Out of. Wih. Ada si Daivan juga komen. Oke. Menarik sih guys. Ya menarik ya. Coba. Jadi ini yang diangkat adalah. Mungkin ya. Perdebatan ya. Menurut. Orang korporat. Apapun itu ya. Kita kerja sama perusahaan. Swasta. Eh. Lo jadi streamer. Enak. Main game. Dapet duit. But at the same time. Mungkin ada sisi dimana. Streamer mengatakan. Oh enggak. Enggak se-suli. Enggak se-gampang itu. Menarik. 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 Jadi kalian mau tanggapan gue nih. Tapi overall gue dalam 10 menit video Bang Eno Bening ini cukup setuju. Cukup setuju semuanya. Cukup setuju guys. Disini Bang Eno bilang coba apa tadi. Entah. Pekerjaan 9 to 5. Gue juga buat dia itu apa. Gue bisa ngelewatin gue bagus. Syukur buat. Melameda Strategis. Gue salah satunya. Perspektif baru. Dan komen. Komen di bawah. Ceritain pertama kali kalian live stream. Kerja 9 to 5 bilang. Alah ngamut bos. Gue pulang ya. Kagak bisa anjir. Dikebukin. Gue lupa menit berapa guys ya. Gue lupa menit berapa. Pokoknya Bang Eno tadi bilang. Menjadi streamer sulit. Saat di awal. Saat kita memulai. Apalagi lo gak ada. Gak ada. Apa namanya. Gak ada latar belakang sama sekali ya. Either lo sebelumnya. Kreator di platform lain. Atau kita artis mungkin. Atau kita sebelumnya udah terkenal temen-temen. Itu sangat sulit. Gue setuju sih. Sangat sangat sulit guys. Dan gue memulai dengan posisi itu sih guys ya. Out of nowhere. Seorang pelayan restoran. Tidak ada yang tau. Itu susah sekali guys. Bener sih. Sangat sulit betul. Ini guys. Ini yang baru gabung temen-temen ya. Ini gue. Gue cukup relate dengan ini. Karena. Karena gue. Mendalami dua-duanya temen-temen. Gue. Orang pekerja. Di sebuah perusahaan. Di sebuah korporasi. Tapi bukan orang kantoran ya. Gue lebih ke. Lebih ke pekerja kasarnya lah. Waiter. Pelayan restoran. Tiga tahun. Gue ngerasain. Gaji bulanan. Kita harus disiplin. Sama waktu yang udah ditentukan. Istilahnya Bang Enno tadi. Nine to five ya. Tapi nine to five tuh. Lebih definisi. Lebih ke orang kantoran. Tapi basically sama aja lah. Kita kerja buat sebuah korporat. Yang birokrasinya jelas gitu. Gue ngerasain itu. Tiga tahun. And then gue nge-youtube juga. Nge-youtube juga empat tahun ya. Jadi dua-duanya. Dua-duanya menurut gue. Sulit ya temen-temen ya. Eh kita lihat lagi ya. Gue agak-gak lupa guys. Coba sebentar. Sebentar. Tadi ada yang menarik. Itu susah buat lu yang baru mulai. Tapi di level gue yang sekarang. Di level gue yang streaming tiap malem. Ketika gue bisa mendapatkan AdSense yang segitu samanya. Sawaran yang segitu samanya. Dan gue tinggal melakukan duduk. Main game. Terus ngata-ngatain subscriber gue sendiri. Kalau kalian suka ikutin live streaming gue di channel ini. Dan kalau gue anggap itu pekerjaan. Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat-sangat gampang. Oh jelas lah pekerjaan biasa. Real job gitu. Pegawai 9 to 5 itu lebih berat. Pagi-pagi mesti siap-siap. Menghadepin macet Jakarta. Menghadepin dasek-dasekan di kereta. Pulang-pulang siap-siap macet. Terus sampai kantor basah-basah lepek. Belum ganti baju. Udah dimarahin bos. Temen kerja lu pada beban. Pada gak tau diri. Pada minta lu yang kerjain. Senior lu pada gak support. Malah jadiin lu orang yang ngerjain-kerjaan mereka. Gajiannya telat. Gak dapet bonus. Dapet potongan karena telat. Wah itu jelas ketika. Oke itu gue nangkep ya. Intinya Bang Eno bilang. Kalau kita udah di titik tertentu ya. Titik tertentu dimana kita udah making money ya. Get adsense atau donasi yang konsisten, stabil. Itu menjadi sesuatu pekerjaan yang mudah. Kalau dibandingkan sama pekerjaan kantoran. Kalau kita jadi kerja di korporat. Gue setuju guys ya. Jadi susah di awal. Gampang di saat kita sudah ada di titik tertentu. Itu gue setuju. Sebenernya gak ada yang gak. Semuanya gue setuju sih guys. Semuanya gue setuju guys sama Bang Eno guys. Kalau kita mau komparasi saat kita udah titik tertentu. Misalnya nih gue kerja di korporat dulu. Misalnya gaji gue 10 juta. And then terus. Gue udah nge-youtube. Udah berjuang. Udah grind. Sampai di titik gue bisa dapet konsisten 10 juta. Atau bahkan lebih. Kalau dibandingkan apple to apple. Jelas itu pekerjaan yang jauh lebih mudah ya. Dibandingkan. Bener tadi Bang Eno bilang. Kita harus kerja korporat. Pagi-pagi kita berangkat naik motor. Macet-macetan. Kena polusi. Matahari pulangnya juga sore. Kena macet. Itu menjadi. Mungkin ya bahas yang lebih tepatnya. Mencari uang. Di titik yang sama itu. Dengan gaji yang sama. Bahkan lebih. Itu adalah pekerjaan yang lebih mudah. Untuk mencari uang. Tapi guys ya. Tapi guys ya. Tapi nih teman-teman ya. Aduh gue bilang apa enggak nih. Gue ngomong apa enggak nih ya. Awalnya bener. Awalnya sangat-sangat-sangat sulit guys. Gue ngerasain itu guys ya. Awal-awal tidak ada yang tahu. Tidak ada kenalan. Tidak ada relasi. Sangat-sangat sulit. Tapi guys ini. Perlu gue bilang enggak. Sebenarnya benar semua. Gue sangat setuju sama Bang Eno. Yang dibilang benar. Tapi mungkin gue ingin menambahkan. Kalau boleh gue ingin menambahkan ya. Kalau boleh nih gue ingin menambahkan Bang Eno ya. Yes. Betul banget. Di titik tertentu. Saat kita udah nyampe angka tertentu. Itu menjadi sebuah pekerjaan yang mudah. Untuk mendapatkan uang. Mendapatkan uangnya mudah. Mendapatkan uangnya mudah guys. Tapi. Ini mungkin yang gak Bang Eno angkat ya. Ini sekali lagi. Ini pendapat gue. Perspektif gue. Mendapatkan uangnya bener. Lebih gampang dari saat dulu gue kerja kantoran. Gue udah ngerasain dua-duanya guys. Tapi yang mungkin Bang Eno tidak mention atau tidak angkat. Memaintainnya. Memaintainnya guys. Itu Bang Eno gak angkat. Ini ya menurut gue sekali lagi ya. Bang Eno tadi mention saat kita udah diangkat gacor. Gue bilangnya golden ticket. Kalau kalian sering nonton channel gue. Gue sering bilang istilah itu golden ticket. Algoritma guys ya. Memaintain. Memaintain itu sangat sulit guys. And I stress everyday about it. Di titik gue udah 10 juta subscriber guys. Kenapa guys? Menurut gue sangat sulit guys. Karena ini ya perbandingan gue dulu kerja di korporat. Sama gue kerja di youtube. Gue udah berkali-kali melalui fase naik turun juga temen-temen ya. Naik turun dan juga berkembang. Baik berkembangnya pelan. Maupun berkembangnya cepat. Ada saatnya pelan. Ada saatnya cepat. Itu menurut gue bagian dari maintain. Maintain bahasa Indonesia apa guys ya? Maintain. Sangat-sangat sulit men. Menurut gue memaintain. Ini gak cuma gue ya. Gak cuma gue ya. Gue cukup memelihara. Menjaga ya. Gue yakin gak cuma gue guys. Semua youtuber-youtuber yang udah ada di titik. Mereka sempat grow. Sempat. Sempat dapet angka gacor itu guys. Stress tiap hari mereka adalah memaintain. Karena trend selalu berputar. Hal-hal yang menarik selalu berputar. Kalau di bidang kita creator gamers. Game-game kan selalu berputar ya. Yang menarik-menarik ya. Banyak banget. Yang harus dipikirin ya. Memaintain itu menjaga guys. Dari hal kayak mikirin gamenya. Dari kayak mikirin kalau. If the game doesn't work. Kita harus mikirin gimmick apa gitu. Nah. Memaintain ini menurut gue. Kenapa sangat sulit? Karena. Di satu titik. Kalau kita gagal memaintain guys. Ini menurut gue sekali lagi ya. Saat kita gagal memaintain teman-teman. Kita akan ada di titik. Pendapatan kita menurun. Ya misalnya nih. Channel gue udah grow ya. Gue baru merintis. Channel gue grow. Lalu channel gue udah. Mendapatkan gaji setara dengan waktu itu. Gue kerja di korporat. Katakanlah 10 juta. Gue udah titik itu tuh. Titik gacor 10 juta itu tuh. Terus gue gagal memaintain channel gue. Gue gagal memanfaatkan snowball. Atau golden ticket yang gue dapetin teman-teman. Pada akhirnya dia akan turun guys. Karena view kita berkurang. Otomatis ya. Jelas ya. Jadi 9 juta. 8 juta. 7 juta gajinya. 6 juta. 5 juta. Lama-lama dia makin turun teman-teman. Dan gue gak. Gue gak. Sedikit melihat teman-teman. Gue gak sedikit melihat content creator yang. Memang ada yang gagal memaintain. Tapi dia cuma mengalami penurunan teman-teman ya. Dia ngalamin penurunan. Ya otomatis gajinya juga nurun. Tapi gue gak sedikit melihat content creator yang udah setinggi itu. Pernah setinggi itu teman-teman. Tapi dia gagal memaintain. Dan akhirnya ada di titik. Turun seturun-turunnya. Sampai tidak ada pendapatan lagi. Sampai. Sorry to say ya. Videonya ratusan. Sampai dia akhirnya retire gitu. Ada guys. Banyak. Banyak. Banyak teman-teman ya. Kalau kita yang turun. Tapi masih berhasil maintain. Masih dapet gaji. Masih dapet gaji. Tapi. Udah gak setinggi saat kita lagi prime. Itu sih gak apa-apa. Bahkan gue pun turun guys. Tapi ya gue bersyukur sama Tuhan. Ya gue masih ada view-nya gitu ya. Dan alhamdulillah juga replay masih lumayan lancar gitu. Intinya ada guys. Ada ada. Kalau kita gagal memaintain itu ada. Kita bener-bener titik dimana turun banget. Dan itu sih yang susah guys ya. Gitu. Itu yang menurut gue gak diangkat sama Bang Eno gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau pendapat gue sebagai orang yang kerja. Kerja di korporat. Terus gue kerja di Youtube. Tadi kan Bang Eno bilang. Kalau di titik Winda atau di titik Kobo. Mungkin Bang Eno lebih mengarah ke muda. Ya benar. Benar. Gue sangat setuju. Muda memang mendapatkan uang. Karena sekarang pendapatan gue. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sudah. Sudah lebih dari yang. Waktu itu gue kerja di korporat. Teman-teman. Tapi buat maintain-nya itu guys. Buat maintain-nya itu. Or at least maintain. Kalau turun. Tidak turun-turun banget. Tapi maybe it's just me guys ya. Maybe it's just me cuy. Maybe it's just me ya. Mungkin itu cuma gue. Mungkin ada content creator yang dia lagi grow. Tapi dia udah tetap have fun-have fun aja gitu. Tapi I think everyday guys. I think everyday sih. Buat menjaga, melestarikan, memaintainens ya. Bahasa Inggrisnya ya. Sangat sulit. Menurut gue sangat sulit. Karena itu benar-benar requires you to things everyday gitu. Apalagi lu makin kesini makin menua kan. Gitu guys. Itu sih tanggapan gue sih guys ya. Tanggapan gue. Tapi so far semuanya valid. Semuanya benar. Yang Bang Eno bilang paling itu tambahan dari gue aja. Karena waktu itu gue inget ya. Gue kerja di kantor. Di sebagai waiter. Tiga bulan. Eh tiga bulan. Tiga tahun ya temen-temen ya. Tiga tahun gue gak mikir guys. Udah. Semuanya sudah ada di SOP. Lu dateng pagi. Lu absen. Lu grooming ya. Lu pake gel lu. Apa cuci muka lah. Ganti seragam. And then lu naik lift. Lu surf tamu-tamu lu dengan SOP. SOP pelayan restoran. Semua rutinitasnya repetitif. Begitu-begitu aja guys. Lu saat pulang. Udah lu gak ada yang lu pikirin lagi. Beda sama Youtube ya. Sering sih gue bilang guys ya. Gue sering ngomong begini. Beda sama Youtube yang emang. Untuk menjaga stabilitas. Memaintain pendapatan. Memaintain view. Itu lu harus mikir setiap hari sih. Itu aja sih tanggapan dari gue guys. Kalian ada yang kreator-kreator juga gak? Ada yang. Ada yang relate. Atau ada yang. Atau ada yang punya pendapat. Tapi setuju sih sama Bang Eno ya. Kalian. Kalau memulai awal Youtube sangat sulit. Sangat-sangat sulit guys. Apalagi kalian gak punya relasi. Kalian gak ada kenalan. Kalian gak ada yang. Gak ada yang angkat gitu ya. Sulit gue ngerasain juga itu guys. Bersyukur lah kalian yang Youtube. Punya temen yang udah. Yang Youtube duluan lah. Itu akan lebih mudah sih. Fine Art Gaming relay tuh ya. Ada Bang Fine Art guys. Gitu sih guys ya. Menarik ya videonya ya. Sangat relate sama gue. Apalagi yang bagian out of contextnya klip-klip itu ya. Iya Bang susah buat maintainnya. Gak lama banget sih. Coba gue pengen liat. Baca-baca. Chat-chat kalian lah. Gue freelancer kerja kantoran pusingnya tiap hari Bang. Tapi gini guys. Menurut gue. Kalau overall ya. Menurut gue overall. Nih ini tangkapan gue terakhir. Menurut gue overall mana yang lebih sulit. Kerja kantoran. Atau kerja Youtube. Dari overall gue mulai dari awal. Dari nol sampai gue titik ini. Gue akan bilang lebih sulit Youtube. Itu dari gue. Dari gue yang kerja 3 tahun di hotel. Pariwisata. Sama gue yang Youtube. Kalau mau dibandingkan Apple to Apple. Semuanya ya. Dari semuanya duit. Dari pekerjaan yang harus dilalui. Menurut gue lebih sulit Youtube. Jauh lebih. Youtube jauh lebih sulit. Dari awal mulai. Yang tadi Bang Eno bilang. Ngerakit komputer. Beli komputer. Sampai snowball. Sampai titik ini. Harus maintain terus. Menurut gue lebih sulit. Sangat lebih sulit Youtube. Tapi. Sesuatu yang lebih sulit. Pasti akan offer sesuatu yang lebih banyak. Paham kan? Paham kan? Paham dong. Jujur stress gue lebih tinggi. Saat gue di Youtube. Dan gue udah menganggap ini pekerjaan. Tapi. Itu jauh lebih sulit. Tapi yang gue dapatkan lebih banyak kan. Secara pendapatan. So it's worth it guys ya. It's worth it. Jadi menurut gue. It's worth it. Gue udah bersyukur. Dengan kesulitan yang gue lalui sekarang. Sepadan dengan apa yang gue dapatkan. Seperti itu. Begitu guys. Oke. Begitu guys ya. Menurut gue sih begitu. Nah kalau kalian. Kalian gimana guys? Tama susah sebenarnya. Tapi kalau konten creator kayak dituntut harus kreatif biar kontennya tetap relevan sama viewer. Ya benar. Iris Hariward. Bener den. Ada Dendy guys. Ibarat lu jadi owner-nya harus selalu mikirin apapun biar potensi lu gak turun. Iya benar. Benar. Begitu sih guys. Jadi kalau mau ngeluh anjing kerjaan gue sekarang lebih stressful. Nge-Youtube. Game gue udah jadi pekerjaan. It's not as fun as I used to be waktu gue bocil. Ya itu adalah pengorbanan yang lu harus take gitu. But at the end lu dapet lebih kan dari pendapatan guys. Jadi ya why not man. Why not. It's worth it guys. Gitu guys. Ya bang apalagi sambil kerja kantoran tiap hari mikir cara terus biar grow Youtube. Ya benar. Benar. Kenal lebih sih gitu guys ya. Tapi the real struggle sekali lagi gue sangat setuju sama Bang Eno. Saat memulai guys. And then you got no one. You got no one buat berpegangan gitu. Itu sulit sekali cuy. Gue merasakan gitu ya. Ya. Itu sih guys. Kurang lebih begitu guys. Kita live Yakuza kali ya. Kita live Yakuza temen-temen ya. Di channel utama ya. Tama kayak tukang gambar. Awalnya gambar cuma hobi. Tapi kalau udah jadi pekerjaan. Aduh gambar. Kalian-kalian kalau yang ketinggalan nonton video Bang Eno aja ya. Disini guys ya. Gue udah taruh linknya juga di. Di pin komen temen-temen. Eh di pin komen. Di deskripsi ya. Kalian liat aja. Ini menarik ya. Yang relate tapi mungkin gak terlalu banyak. Karena biasanya yang relate ini. Orang-orang yang sudah terjun jadi live streamer. Baik pemula. Atau sudah lumayan lama. Orang baru mau merintis jadi streamer. Biasanya relate sih gitu guys ya. Gitu guys. Tapi ada chance buat kita yang baru gak Bang? To be honest. Ada lah. Sangat-sangat ada guys. Sangat-sangat ada. Gue melihat banyak orang-orang ya. Gue melihat banyak orang-orang yang. Memulai tanpa siapa-siapa juga. Dan bisa grow ya. Bang Billy Samuel. Tuh gue sangat-sangat respect sama Bang Billy Samuel. Dia bener-bener dari nol. Berjuang dan udah sebesar ini guys. Itu ya pendapat gue temen-temen ya. Gue tidak akan meng-counter. Karena semuanya gue sangat setuju. Paling menambahkan tadi. Bagian memaintain. Oke. Sekarang masih ada kesempatan gak Bang? Bentar lah. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti guys ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi pas curhat sama Kak Nes ya. Nih guys. Kalian nonton. Kalian komentarnya bisa di gue. Tapi kalau mau komentar lebih lanjut. Kalian nonton Bang Eno lah ya. Ini kontennya menarik ya. Konten-konten Bang Eno tuh menarik sebenarnya guys. Banyak yang gue suka nonton gitu. Oke. 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 Terakhir dari gue. Kalau kalian nih ya. Buat ini saran dari gue. Kalau kalian yang kerja di korporat. Atau perusahaan. Memang sulit ya. Sulit. Tapi kalau kalian udah sampai di titik sulit tertentu. Sehingga ngerasa itu gak sulit lagi. Dan menjadi nyaman. Kayaknya kalian harus cari yang lebih sulit lagi. Gak harus jadi streamer ya. Apapun itulah ya. Karena sesuatu yang kalau kalian level up. Lebih sulit lagi. Otomatis the reward akan lebih tinggi sih. Itu yang gue lakukan dulu. Itu yang gue lakukan dulu. Saat gue jadi waiter. Gue ngerasa udah ada titik nyaman. Sesuatu yang sulit. Rutinitas setiap hari. Bukannya menjadi muda ya. Tapi menjadi nyaman disitu. Gue cari lagi yang lebih sulit. Yaitu Youtube. Dan ya puji Tuhan sekarang ya. Udah ada di titik ini. Pressurnya di awal tinggi. Sampai sekarang masih tinggi. Tapi what you get. Jauh-jauh lebih tinggi dari saat gue. Waktu jadi waiter gitu sih ya. Keluar dari zona nyaman sih. Terakhir saran dari gue. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you Bang Endo Bening. Udah provide kontribusi konten ini. Konten yang 10 menit yang menarik. Dan juga bisa ngasih insight ke kita-kita yang mau jadi streamer ya. Alright. Thank you guys. Sampai jumpa di channel utama. Main Yakuza. Kalau jadi. Oke. Bagus ya. Lebih powerful mana sih? Konten bagus atau thumbnail? Thumbnail mah judul guys. Thumbnail mah judul. Ngaruh banget ya. Oke. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Kalian tulis kolom komentar ya. Anta di Bang Endo. Eh gue mau baca-baca juga sih. Sebenernya. Sebentar. Gue pengen baca-baca dulu. Ini dipin. Beliau ini membela dirinya. Enggak sih guys ya. Ini menurut gue. Gue bukan yang belain Bang Endo ya. Ini haters sih anjing. Membela diri sendiri gimana co? Itu kan pendapat doang. Enggak. Itu gak membela diri sendiri guys ya. Ini musuh. Ini musuh. Ini musuh. Ini musuh. Gue sebelum resen. Eh si Daivan komen. Sebelum resen kantor. Gue ngetrail dulu channel. Musuh. Oke. Mantap sih. Daivan juga lagi grow nih sekarang ya. Lebih capek. Guru Honorare. Oke. Ya. Gue grow di covid. Bener. Kalau lu udah ada di posisi. Seperti Bang Winda. DKK yang lebih enak jadi streamer. Tapi kalau lu. Ya bener sih. Tapi ini dari nyari duit ya. Nyari uangnya dibandingkan. Korporat ya jauh lebih enak. Dan lebih gampang. Tapi kan ya tadi gue bilang. Maintenennya susah. Tapi gak salah komennya nih. Bener. Ini bener sih. Jadi streamer tuh gampang. Eh gak gampang juga. Setup kan. Setup kan susah guys sama teknisnya ya. Tapi kalau udah ngerti nyetup. Ya bener sih yang susah dapet penonton. Buat streamer yang ngeliat konten ini semangat ya. Tuh semangat guys ya. Semangat tuh yang baru memulai guys. Nah ini ada yang kontradiksi nih. Menarik. Saya kurang setuju sekali dengan Bang Eno Bening kali ini. Kayaknya kurang tepat rasanya menggabungkan tingkat kesulitan kerja dengan jumlah pendapatan. Apakah kerja sales lebih muda yang banyak pembeli ketimbang dengan yang sepi pembeli. Apakah kerja buru yang. Nah ini sebenarnya dia bilang bener guys. Sebenarnya muda atau sulitnya itu depends on or tingkat kesulitan kerja. Sama pendapatan yang lorai. Bener juga sih sebenarnya. Cukup objektif ya. Meskipun penghasilan yang lebih besar tetap aja tingkat kesulitan kerja itu sama. Penghasilan besar belum tentu gampang. Nah makanya definisi gampang itu dari pendapatannya or dari tingkat kesulitan kerjanya gitu. Kalau gue mau bilang gampang tadi dari pendapatannya kalau udah di titik aku atau kreator lain. Eh gampang. Tapi kan tingkat kesulitan kerjanya itu yang sulit begitu. Karena memaintainnya itu sulit. Oke ini kontradiksi tapi sangat objektif ya. Bagus ya viewer-viewer Bang Eno ya. Kayak smart-smart gitu ya. Lah 9 tuh 5. Gue kerja 9 tuh 9. Gimana gimana? Lah 9 tuh 5. Gue kerja 5 tuh 9,5 pagi. Gimana? Oke gue kurang paham ya. Gaji UMK. UMK plus 100. Dari jam 5 pagi sampai 9 malam kerjanya. 9 tuh 5. 9 pagi tuh 5. Oh dari jam 5 pagi sampai 9 malam. 12 jam lebih tuh ya. Gaji UMK 100 ya kali. Streaming lebih susah. Aduh gimana ya komen ini ya. Ya kali streaming lebih susah. Konteks medar. Ah susah jelasinnya inilah. Skip aja lah. Tuh streamer susah. Wah 4 tahun gak naik-naik YouTube. Modal hampir ratusan juta buat menjuang dari segi PC dan kameranya. Tambah lu punya skill dan yang peluang kokian. Wah panjang nih debatnya guys ya. Debatnya panjang nih kalian. Kalian komen disini aja temen-temen ya. Intinya gue udah ngasih tanggapan gue kurang lebih gitu. Kalian backward aja temen-temen. Kalau gak jelas. Thank you buat temen-temen yang udah nonton ya. Thank you juga Bang Eno Bening. Sampai jumpa di streaming game berikutnya. Thank you guys. Bye bye.